kalau saya tidak membuat video maka tidak akan ada orang yang bersuara kalau semuanya bersetuju dengan kezoliman maka kita juga zolim sebenarnya nama ini Sinten Muhammad Nurhadi kalau Muhammad Rodi jadi Bapak Muhammad Nurhadi hari ini wudah lereng lereng setiap petani itu yang saya tanya kenapa pupuknya itu sulit adakah sukar dihantar ke sini atau barangnya memang tidak ada ya harus itu bagus kalau pakai KTP itu kan ditulis nanti siapa yang ambil di desa Ngarum ini kesalahan kesalahan kios pak kios? kalau di jolim ini kan di data kita ke sana satu hutan itu biasanya kan angsan lemsak enam sah dan ini paling kan tak pisahannya kan untuk pisah tak sak man oh jadi Bapak tadi kata kalau bawa pajak kan berarti pemilik sah ya Pak ya jadi pemilik sah akan mendapatkan secara tepat ya kalau ingin memberikan kan kalau orang tidak punya tegalan dikasih kan untuk apa ya Pak ya nanti dijual lagi berarti Bapak ini sudah berpengalaman itu sama yang diterapkan di Malaysia Pak seperti itu jadi penerima subsidi itu harus membawa keper kiter pajak pajak tanah itu kalau satu hektar dua belasak dua belasak jadi betul ini ini sudah sistemnya itu betul Pak tapi sistemnya disini enggak gitu dipakai KTP itu seharusnya dapat enam sak tapi diberikan satu sak saja dari subsidi yang lima sak beli sendiri dengan harga non-subsidi 300 ribu kalau kali enam enam kali tiga seribu lapan ratus satu juta lapan ratus petani harus mengambil dari bawah ini dari naik ke sini ini Kak Stav renderni kan dua ton setengah saya membutuhkan pupuk dua ton setengah ini buat jagung belum buat lombok belum buat api ini ada loh belum ada pupuknya ya masalahnya Bapak kalau dapat enam sak itu dapat berapa ton hasil panennya itu persoalan saya ini besanya serong ton kalau dua ton Bapak tadi membeli yang non-subsidi seribu lapan ratus berarti sudah sudah tidak balik modal Pak tidak kalau dengan harga lima ribu kalau Bapak beli enam sak tiga ratus ribu harganya itu satu juta lapan ratus Bapak hanya tadi hanya mendapatkan dua ton ya dua ton berarti baru dapat sepuluh juta Bapak tidak untung lah kalau seperti itu kalau biasanya kan tiga ratus itu kan tiga kali iya nah ini kan cuma terrapuk dua kali iya karena biayanya kan di hindung yang kesana kesana dibagi iya 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 2 ton setengah kan kira 4 ton setengah dibagi 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 jadi pupuk yang seharusnya menggunakan empat sang itu dalam 200 kilo ya Pak ya tapi dikurangi dikurangi separuh supaya eh menghemat biayanya itu dikasih obat juga ya Pak ya jadi Pak Muhammad ini memang bertani sudah lama dan petani-petani ini juga bukan mudah karena taklah hanya itu berbukit-bukit kemudian masih juga mengikhtiarkan bapak-bapak disini untuk mencoba mendapatkan harga subsidi tapi subsidi harinya kalau diberikan satu guni satu sak berarti Bapak ini harus membeli non-subsidi selama enam enam atau lima sak itu akan merugikan petani Bapak tidak melapor Pak ini sebenarnya enggak cukup minta lagi enggak bilang gitu berarti hanya boleh klaim atau boleh mengambil itu satu kali dengan beli itu ya satu kali saja berarti kalau orangnya nggak punya tanah gimana ya dapat dapat juga dapat juga ini kan dari desa kan berkali surat desa kunung kan tetulai meskipun nggak ada tanah oh ini saya langsung bersemuka jadi tuan-tuan ada sedikit kesilapan dalam pembagian pupuk di Indonesia ini jadi bukan yang memerlukan yang mendapat itu bahkan yang mendapatkan itu yang tidak punya tanah asalkan punya KTP KTP desa tempatan itu rupa-rupanya dapat pupuk terus pupuknya itu mungkin ya Pak ya mungkin dijual lagi ya Pak ya nah dibeli dengan harga dua kali ganda maksudnya lebih mahal ya Pak ya 250 ribu ini sebenarnya memang banyak terjadi seperti itu Pak tapi ini kesalahan mengatur jadi memberikan subsidi kepada yang bukan memerlukan dan dijual kembali itu merugikan petani petani walaupun menguntungkan personal atau pribadi seseorang tersebut ini kurang tepat ya kurang tepat itu jadi misalkan kalau mau tepat ya seperti bapak tadi membawa kuir pajek kuir pajek itu dibawa jadi kalau di Malaysia itu disebut geran tanah geran tanah itu dibawa terus dicatat namanya ya kalau dikira per hektar itu lagi adil tapi nanti kalau yang dikira seperti itu Pak ya nanti kalau yang tanahnya luas kaya lagi kaya Pak ya omong petani kan ada yang tanahnya besar ada yang tanahnya kecil ya nah kalau nggak ada tanah yang besar kan milik siapa kan nggak punya dia berarti betul juga ya berarti kalaulah petani yang punya lahan luas dapat banyak itu ya adil Pak ya karena tanahnya luas jadi yang penting itu kesadaran pemerintah bahwa petani itu jangan dianggap mudah dianggap remeh karena petani itu jantung negara Pak ya jantungnya negara jadi kalau petani ini sehingga mereka rugi dan rugi mereka akan bekerja ke luar negeri mereka akan ke Taiwan mereka meninggalkan kampung halaman maka tanah-tanah disini akan tidak ditanami maka ini satu kerugian yang besar untuk negara sebenarnya jadi ini harus betul-betul diperhatikan dari Kementerian Pertanian terima kasih Pak Muhammad saya Muhammad Rodi nama saya semoga cerita video kita ini didengar oleh pemerintah ya amin assalamualaikum jadi pemberian subsidi secara tepat itu memang perlu ya dan data-data yang betul-betul tidak dapat dimanipulasi itu juga harus terus diperbaiki ya karena banyaknya oknum-oknum yang untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan ini banyak di Indonesia jadi supaya dirangkalah jangan saya nanti balik lagi ke Malaysia balik lagi ke sini peristiwa ini masih berlaku lagi kalau saya tidak membuat video maka tidak akan ada orang yang bersuara kalau semuanya bersetuju dengan kezoliman maka kita juga zolim sebenarnya terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati